Oke, masyarakat total politik, hari ini kita sudah masuk ke kabar politik, episode udah 40 kali ya, udah banyak banget. Dan ini adalah bukti konsistensi kita membahas dunia-dunia politik. Dan hari ini kita sudah kedatangan seorang pakar ekonomi, yang juga pakar statistik sepak bola, sekaligus pakar dunia perjoging-jogingan, yang kemarin katanya baru habis jogging bersama Cawapres Sandiaga Uno. Ya, selamat datang Prof. Fitra Faisal dari Next Policy dan juga pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Terima kasih, Prof. sudah bergabung. Ya, sama-sama. Kemarin gimana joggingnya? Jangan bilang pakar. Jangan bilang pakar, nanti ada yang ngelaporin. Anji tahu kan kemarin? Saya tidak bilang bapak pakar corona. Memang kuliah ekonomi. Memang kuliah ekonomi, gitu. Nah, Prof, gimana kemarin ngobrol-ngobrol nggak sama Pak Sandi? Kan beliau sangat ini concern sama soal ekonomi kan? Bapak tangan ini gimana? Sign-signnya dia. Sebagai raja webinar yang 60 kali webinar dalam seminggu. Hitungin aja lu. Jadi, memang kalau ngobrol sama pengusaha, gitu kan kemarin juga ngobrol sama Bang Sandi. Sebenarnya masih ada no one so optimist ya. Meskipun, ya mungkin di kuartal ketiga kita mungkin akan negatif lagi, tapi all in all masih oke lah. Masih fine. Bahkan waktu dalam sesi diskusi gue yang sebelumnya juga, bareng Next Policy, gut feelingnya dia sebagai pengusaha, ngeliat bahwa ya kita bakalan bisa survive lah, bisa rebound nanti, entah di kuartal tiga, di kuartal empat, gitu. Dan kalau ngeliat juga dari data yang kita punya, jadi Next Policy itu juga mengelola beberapa data. Data pertama, kita ngelola data Facebook. Kemarin kita ambil, kita crawl, dan dari data Facebook itu, Facebook. Sorry, sorry, sorry. Ah, mau buka aja ini, nggak usah. Pertanda resesi. Jatuh terus. Kalau dua kali jatuh berturut-turut, maksudnya itu resesi. Oke, oke. Kan kalau resesi, kita kan dua kuartal berturut-turut jatuh, itu dua kali posternya berturut-turut. Oke, bro. Gimana-gimana? Data Facebook. Baik lagi ya, kita kan mengelola, eh lu jangan dekat ya, ini justru bagus ini. Iya, iya, iya. Tentu, tentu. Jadi, balik lagi. Jadi kita ngelola data Facebook, Google juga kita lihat. Dari Facebook movement, mapnya kita lihat. Begitu juga dengan data Google mobility juga kita lihat. Dan trennya sama. Jadi, hampir kembali ke level baseline. Kalau baseline yang kita set di bulan Januari, maka pergerakan orang-orang itu hampir kembali semula. Jadi, mungkin di akhiran khusus ini ya, kita akan melihat polanya akan kembali seperti awal. Nah, ini yang jelas bagus, ini adalah potensi rebound juga, karena orang-orang sudah mulai keluar, sudah mulai kerja. Terus yang kedua adalah kita juga melihat data, purchasing manager index, PMI. Ini data yang sebenarnya menunjukkan kelihatan dari industri. Nah, dari sini, tandanya juga oke. Jadi, di ujung kuartal kedua, memasuki kuartal ketiga, itu kita melihat, selain indikator tadi, kita juga melihat dari PMI, cukup naik. Dari posisinya sebelumnya 28 di bulan Mei, di bulan Juni itu sampai 39, di bulan Juli itu sampai 49, result-nya 50. Kalau di bawah 50, sebenarnya masih belum terlalu oke. Tapi ini kan naik. Kalau kita melihat progresnya itu progressing well. Tempat tinggi di bulan Januari dan Februari, tapi anjelok karena COVID di bulan Maret, April, naik lagi Mei, Juni, Juli. Nah, ini searah juga dengan data di bulan Juni, kalau data ekspor, impor itu ada data bulan Juni, bulan Julinya belum keluar, baru diimumkan nanti tanggal 18 atau 19 Agustus oleh BPS. Nah, di bulan Juni, ekspor kita meningkat, impornya juga meningkat. Nah, ini menarik. Jadi, pertama kalau kita lihat dari sisi impor, impor yang meningkat itu kan didominasi oleh bahan baku dan bar modal. Ini menunjukkan juga kelihatan industri. Dan kalau kita lihat ekspor, ekspornya juga meningkat. Jadi, kalau kita lihat weakening global demand, itu ternyata kalau dilihat dari sisi ekspor, malah meningkat. ekspor kita ke beberapa negara tujuan. Amerika Serikat masih stabil, di Jepang masih stabil, ke Eropa naik, terutama Swiss. Terus kemudian, kita juga melihat di Korea Selatan, China naik. Ini yang menarik. Dan tanda-tanda positif ini seharusnya bisa dimanfaatkan, memasuki kuantil atau tiga. Jadi, balik lagi ke pengertian resesi. Resesi itu sebenarnya nggak ada pengertian yang saklek ya. Tetapi, kalau kita lihat definisi dari NDR, di awal awal, dan juga dari beberapa ekonom, bahwa resesi itu kalau dua kuartal berturut-turut, itu negatif. Nah, kuartalnya itu diukur dari yang berapa? Ada yang bilang bahwa ini dihitung dari pergerakan kuartal sebelumnya. Jadi, kalau misalnya di kuartal satu kita tahun 2020, lebih rendah dibandingkan tahun 2009 kuartal empat, dan di kuartal keduanya tahun 2020, lebih rendah dari kuartal satu, itu sudah resesi. Itu yang dimaksud DPS kemarin technical recession. Karena dia ambil yang di situ. Tapi, Bu Ani nggak sepakat. Kita belum resesi. Saya juga sepakat dengan Bu Ani. Karena seharusnya, ya ini belum ada kesepakatan sebenarnya. Orang itu, kalau kita bicarain apa? Hilafiah. Jadi, perdebatan di antara para ulama. Ini perdebatan di antara alam berilmu. Dan saya pakai perspektifnya sama dengan Bu Sri Mugani, bahwa kalau mau melihat resesi itu, kuartal satu tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal satu tahun 2019, kita itu masih positif, 2,97%. Jadi, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal satu, 2,97%, artinya positif. Terus, di kuartal kedua-duanya, minus 5,3%. Artinya, kalau dari sisi itu, sebenarnya kita belum resesi. Nanti kalau melihat resesi atau tidaknya, justru di kuartal tiga. Dan seperti yang saya bilang tadi, bahwa masuk ke kuartal ketiga, di ujung kuartal kedua, itu banyak momentum positif. Nah, tinggal ini bagaimana memanfaatkan. Bagaimana pemerintah memanfaatkan itu. Tapi sebenarnya ada satu kewaspadaan. Karena kita melihat juga, bahwa tren pergerakan mobilitas orang-orang tersebut, itu juga diikuti dengan tren peningkatan outbreak. Nah, ini juga harus wansu ada. Jangan sampai kemudian, oke, semua ekonomi jalan, tapi semua orang kena COVID-19. Itu kan nggak lucu juga. Dan dalam beberapa skenario, skenario pertumbuhan ekonomi itu sangat tergantung pada skenario di variable kesehatan. Nah, kalau variable kesehatan ini tidak benar-benar pulih, atau bisa benar-benar bisa dimitigasi dengan baik, ya maka akan kembali ke square one. Jadi, potensi akan negatif. Jadi, semuanya harus jalan beriringan. Kalau kita mau betul-betul serius, keluar dari resesi, maka penanganan COVID-19 harus bagus, kesadaran orang-orang juga harus ditingkatkan. Jadi, mana-mana ya tetap harus pakai masker, tetap harus cuci tangan, dan lain-lain. Yang disitu sebagai data si kebiasaan baru itu. Dan, ya, stimulus fiskal itu dikeluarkan. Prof, maknanya apa sih itu minus 5% itu maknanya apa untuk negara Indonesia? Ya, minus 5% itu artinya berarti ada potensi pengangguran. Minus 5% artinya aktivitas ekonomi kita itu dibandingkan dengan yang sebelumnya, itu berkurang, gitu ya. Berkurangnya sebesar apa? Sebesar 5% tadi. 5% itu bisa ditranslasikan dengan kemandekan ekonomi, bukan hanya mandek, tapi juga kontraksi ekonomi, ekonomi turun, yang sebelumnya tumbuh, sekarang justru bukan tumbuh, bukan hanya mandek, tapi diturun, gitu ya. Tidak ada yang sebelumnya income-nya 100, sekarang mungkin income-nya itu minus, dia harus ngutang malah, gitu kan. Kira-kira begitu lah. Kalau minus itu seperti itu. Sebelumnya pendapatannya 5, kan biasanya 5% ekonomi kita tumbuhnya. Terus sekarang jadi minus 5%. Artinya yang sebelumnya datang 5, sekarang jadi ngutang 5%. Jadi gitu-gitu, kurang lebih. Nah, ini kita lihat dari sisi pengurangan kesempatan kerja, yang mana dari sisi ini kita juga melihat ada potensi pengangguran hingga 20 juta orang. Kalau memang tidak bisa dimitigasi. Naik ya berarti Prof, waktu terakhir kita diskusi itu 15 juta Prof bilang. Iya, tapi dengan kondisi sekarang sepertinya potensi juga meningkat. Nah, artinya kan minus 5% itu yang tadinya saya itu belanja ke pasar itu, belanja ke pasar, belanja ke mana, itu berkurang 5% atau gimana sih itu Prof? Dibanding kuartal sebelumnya atau gimana? Kalau misalnya mau diukur secara linear ya begitu. Jadi, biasanya kita belanja 100, sekarang jadi kurang 5% dari itu. Oh, oke. Jadi, 95. Itu agregat semua perekonomian kita berarti ya? Ya, betul. Karena kalau kita mengukur perekonomian kan itu bisa dilihat dari pendekatan pengeluaran, pendekatan income gitu ya. Jadi, secara sederhana itu bisa diartikan, kalau misalnya kita biasanya belanja ke pasar 100, kurang 5%, ya jadi sekarang kuatan kita tinggal 95. Oke Prof, kemarin itu kan Pak Jokowi sempat marah itu. Pak Jokowi sempat marah-marah, yang sebabnya itu adalah, apa namanya itu, pencairan, penyerapan anggaran itu rendah. Dan memang kelihatan data belanja pemerintah itu kan turun nih sekarang ya. Nah, apakah ini problem yang juga basic gitu ya, iya sangat fundamental mempengaruhi bagaimana perekonomian kita itu mengalami pelambatan. Iya, betul sekali. Jadi, kalau kita lihat, kan pemerintah sebenarnya berusaha untuk melakukan strategi spend, spend and spend, push, push and push gitu ya. Tetapi di kuartal kedua, kita belum melihat itu. Justru di kuartal kedua, kemarin kan malah spending pemerintah itu terkontraksi atau turun minus 6,9%. Jadi yang seharusnya spending, kalau kita secara perencanaannya seharusnya spending yang lebih banyak, ini justru terkontraksi. Ya, karena ya itulah sebabnya juga Pak Jokowi marah-marah, itu kan penyerapan yang rendah. Kalau kita lihat dari sisi penyerapan, untuk UMKM, Program Bunggung dan Ekonomi Nasional, itu kan masih di bawah 30%. Artinya, kalau kita mau menyelamatkan perekonomi, ini harus cepat. Sebelum ditunjuknya Bro Etohir, dan juga ada ketua koordinatornya, yaitu Pak Erlangga, gue sebelumnya juga sudah menyampaikan ketika ditanya dalam beberapa diskusi dengan wartawan juga, ini waktu itu menanggapi kemarahan Pak Presiden yang pertama kali. Yang Pak Presiden udah marah beberapa kali-kali. Setelah yang pertama itu ada marah lagi. Dan nggak cuma itu, jadi ada kesesi marah-marah gitu ya. Nah ini yang pertama kali marah, itu kemudian wartawan nanya, ini gimana caranya supaya nggak mandek ya? Dia bilang, yaudahlah gitu. Kita bikin satu bukus tugas aja, yang kemarin kesehatan, sekarang ekonomi khusus, untuk mengatasi kemandekan penyerapan anggaran. Dan dikerjakan oleh Menteri Senior. Iya, iya. Untungnya dikerjakan. Alhamdulillah. Meskipun ada beberapa yang bilang, ah ini cuma nambah, nambah ini aja, nambah. Tapi gue sih ngeliatin nggak gitu. Kita ini adalah negara yang penuh dengan ke-adhokan gitu ya. Jadi, sistem kita nggak bekerja dengan baik. Maka perlu, maka perlu ada nih, tim Kopassusnya perlu ada. Gue bilang, yaudah Menteri Senior. Waktu itu usulnya Pak Luhut aja sekalian. Iya kan? Pak Luhut kan suka membuldozer ini, orang-orang, dan orang yang diartikkan. Dia berasa sih oke, terlepas dari mungkin ada kontroversi-kontroversi yang terkait dengan Pak Luhut. Orang kan nggak terlalu suka juga kalau Pak Luhut kesana dan kesini. Tapi gue melihat Pak Luhut adalah figur yang seharusnya diperlukan untuk keadaan seperti ini. Dan orangnya juga sudah pengalaman dari zamannya Megawati, terus dari zamannya Gusul juga, terus juga orang kepercayaannya Pak Jokowi juga, ya jadi kurang apa gitu. Nah, pada akhirnya kan ada Pak Erlangga, which is sebenarnya ya nggak masalah juga. Karena beliau juga orang yang cukup senior, meskipun kalau dibanding yang lain bukan yang paling senior. Tetapi ya beliau ketunggul kar. Artinya secara politik seharusnya sangat bisa dibukung gitu ya. Terus kemudian ada Bro Eric Thohir yang menurut, apa namanya, Bro Sandi ini adalah Raja Midas yang punya sentuhan Midas gitu ya. Jadi kemana-mana dia punya sentuhan emas gitu ya. Waktu itu perbaik. dia beli pilihan di Sixers, sebelum zamannya Allen Iverson, sukses, dijual gitu. Jadi dia beli, jadi kiranya Bro Sandi ini cuma buat ya oke hobi aja. Ternyata ini bisnis, dijual gitu, pas mau masuk playoff dijual gitu kan. Kemarin juga beli Inter Milan juga begitu. Belinya berapa, pas saat Kabilan lagi memang turun, selepas Apple, ya diisi, habis itu dijual gitu kan. Dengan harga yang lebih mahal. Kemarin ACP, beliau juga pernah hasil. Artinya apa? Orang ini punya sentuhan Midas. Oke lah, sebagai ketua pelaksanaan. Cuma ternyata sentuhan Midasnya gak cukup mungkin di Indonesia ya. Jadi perlu lebih dari sekedar sentuhan Midas. Karena masalahnya jauh lebih kompleks. Tidak bisa disentuh. Mungkin perlu dielus-elus, perlu dielus-elus. Diucek-ucek ya. Enggak cukup. Iya gak cukup kalau cuma disentuh. Makanya kemarin gue juga bilang, jadi di dalam tim ini juga seharusnya mulai dilibatkan BPK, KPK. BPK, KPK ini bukan akan menghambat anggaran. Belum. BPK dan KPK ini kalau dilibatkan dari awal, itu akan mengeliminasi ketakutan-ketakutan kementerian untuk mencairkan anggaran. Karena ya udah di awal dari awal. Kan selama ini juga kenapa mandek itu karena takut juga. Karena takut. Ketika mau lularin anggaran, takut tadi di presen BPK kalau misalnya gak bener. Karena di bawah itu masih sangat prosedural. Masih sangat prosedural. Ini yang perlu dibenderin juga. Dan BPK perlu turun tangan. Kemudian mungkin ada PMK atau Peraturan Menteri Keuangan yang memang harus disesuaikan. Di bawah ini masih sangat prosedural. Gue kemarin berurusan dengan beberapa institusi pemerintahan, instalasi pemerintahan, anggarannya receh-receh, tapi harus tanda tangan basah. Loh ini kan COVID, tapi masih harus tanda tangan basah. Ini kan masih sangat prosedural. Masih sangat business as usual. Yang begini-begini ini durusin seharusnya. Karena ini yang bikin mandek. Berarti memang prosedurnya ini ketika Profitra mau bilang bahwa... Produced by TotalPolitik And powered by Haluan.co Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.